Sinopsis Love Story in the Series 18 April 2022 Arman harus diamputasi, Anitta terbukti masih hidup Pada episode kali ini, Arman baru saja kecelakaan Akibat dari kecelakaan tersebut, dokter menyatakan bahwa tangan Arman harus diamputasi Emily yang mendengar kabar tersebut bingung akan musibah yang baru saja menimpa suaminya tersebut Emily pun tidak berniat untuk memberitahukan kabar tersebut pada keluarganya Sebab Emily sadar bahwa keluarganya membenci Arman Dari sana Emily bertegak bahwa dirinya lah yang akan merawat Arman sendiri Namun ternyata semua itu hanyalah tibu daya Arman untuk memanfaatkan Emily guna memerah semua harta arga dana Arga dana pun mulai muak dengan berbagai macam permasalahan yang timbul sejak Arman kembali ke keluarganya Arga dana sudah tidak ingin melibatkan Emily dan Arman dalam hal urusan pekerjaannya lagi Arga dana justru memilihkan sebagai orang yang dirinya tunjuk untuk membantunya mengurusi masalah pekerjaan dan mengurus asat-asat arga dana Sementara di tempat lain, akhirnya tersebut bahwa Anitta masih hidup Semak itu berkat Dinda yang ngotot dan berusaha membuktikan bahwa Anitta hanya berbohong soal kematiannya Setelah semuanya terbukti, Dinda pun meminta maudu untuk jangan pernah percaya lagi dengan Anitta Sebab selama ini Anitta selalu saja berbohong untuk kepentingannya sendiri Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami Selamat menikmati